. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara penghasil batu bara keempat terbesar dunia, dengan produksi 610 juta ton. Berikut 5 perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, berdasarkan data produksi tahun 2020. Yang kelima, PT. Brawkol. Dengan produksi sebesar 23 juta ton pada tahun 2020, menempatkan PT. Brawkol menduduki urutan kelima, sebagai tambang dengan produksi terbesar di Indonesia. Tambang batu bara, yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Braw Provinsi Kalimantan Timur ini, pada tahun 2020 mempekerjakan sekitar 19 ribu orang pekerja tambang, dan menggunakan sekitar 400 ribu kiloliter bahan bakar diesel, untuk menunjang kegiatan pertambangannya. Tiga perusahaan jasa skala besar yang bekerja sama dengan PT. Brawkol, adalah PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Sapta Indra Sejati. PT. Brawkol juga mengoperasikan peralatan dengan kapasitas besar, diantaranya ekskavator PC-4000, heavy dump truck HD 785, dan loader WA-800. Yang keempat, PT. Borneo Indobara, dengan produksi sebesar 31 juta ton pada tahun 2020, menempatkan PT. Borneo Indobara menduduki urutan keempat, sebagai tambang dengan produksi terbesar di Indonesia. Tambang Batubara, yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ini, pada tahun 2020 mempekerjakan sekitar 10 ribu orang pekerja tambang, dan menggunakan sekitar 200 ribu kiloliter bahan bakar diesel, untuk menunjang kegiatan pertambangannya. Tiga perusahaan jasa skala besar yang bekerja sama dengan PT. Borneo Indobara, adalah PT. Sapta Indra Sejati, PT. Putra Perkasa Abadi, PT. Cipta Kridatama. PT. Borneo Indobara juga mengoperasikan peralatan dengan kapasitas besar, diantaranya ekskavator PC2000, heavy dump truck HD785, dan loader WA800. Yang ketiga, PT. Kideko Jaya Agung. Dengan produksi sebesar 33 juta ton pada tahun 2020, menempatkan PT. Kideko Jaya Agung, menduduki urutan ketiga, sebagai tambang dengan produksi terbesar di Indonesia. Tambang Batubara, yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ini, pada tahun 2020, mempekerjakan sekitar 14 ribu orang pekerja tambang, dan menggunakan sekitar 370 ribu kiloliter bahan bakar diesel, untuk menunjang kegiatan pertambangannya. Beberapa perusahaan jasa skala besar yang bekerja sama dengan PT. Kideko Jaya Agung, adalah PT. Pama Persada Nusantara, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT. Sims Jaya Kaltim, PT. Petrosi. PT. Kideko Jaya Agung juga mengoperasikan peralatan dengan kapasitas besar, diantaranya ekskavator PC 3000, Heavy Dump Truck HD 785, dan loader WA 600. Yang kedua, PT. Adaro Indonesia. Dengan produksi sebesar 47,5 juta ton pada tahun 2020, menempatkan PT. Adaro Indonesia, menduduki urutan kedua, sebagai tambang dengan produksi terbesar di Indonesia. Tambang Batu Bara, yang melakukan kegiatan pertambangan, yang melintasi dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini, pada tahun 2020, mempekerjakan sekitar 23.000 orang pekerja tambang, dan menggunakan sekitar 560.000 kiloliter bahan bakar diesel, untuk menunjang kegiatan pertambangannya. Tiga perusahaan jasa skala besar yang bekerja sama dengan PT. Adaro Indonesia, adalah, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Sabta Indra Sejati, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama. PT. Adaro Indonesia juga mengoperasikan peralatan dengan kapasitas besar, diantaranya ekskavator PC-4000, Heavy Dam Truck ke-789, dan loader WA-800. Yang pertama, PT. Kaltim Primacol. Dengan produksi sebesar 60 juta ton pada tahun 2020, menempatkan PT. Kaltim Primacol, menduduki urutan pertama, sebagai tambang dengan produksi terbesar di Indonesia. Tambang Batu Bara, yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ini, pada tahun 2020, mempekerjakan sekitar 27.000 orang pekerja tambang, dan menggunakan sekitar 800.000 kiloliter bahan bakar diesel, untuk menunjang kegiatan pertambangannya. Tiga perusahaan jasa skala besar yang bekerja sama dengan PT. Kaltim Primacol, adalah, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Tiskontraktor Indonesia, PT. Dharma Henwa. PT. Kaltim Primacol juga mengoperasikan peralatan dengan kapasitas besar, diantaranya, Excavator Lip Hair R9800, Heavy Dump Truck EH5000, dan Loader WA1200. Semoga industri pertambangan Indonesia semakin maju, semakin efisien dan efektif, dan dapat meningkatkan peran dalam peningkatan perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton!